Tidak hanya dimanfaatkan sebagai bumbu, bawang putih banyak digunakan sebagai salah satu racikan obat berhasiat. Keluarga umbi lapis yang beraroma kuat ini diakini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dari flu dan batuk ringan, sampai menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah. Kandungan sulfur dari bawang juga terbukti sangat baik untuk mengatasi berbagai macam radang. Namun kemujaraban bawang putih rupanya tak hanya diakini sebatas medis dan herbal saja. Masih banyak orang yang mempercayai jika bawang putih memiliki kekuatan mistis dan magis. Bahkan disebut-sebut, satu siung bawang putih dapat dijadikan sebagai jimat ampuh untuk melawan dan mengusir gangguan jin dan setan. Berawal ini aku disuruh sama mama dan mama itu juga udah turun-temurun dari nenek. Kalau menurut aku itu, ini tuh benar-benar manjur banget buat aku untuk ngehindarin dari hal-hal yang mungkin kayak aku sering lewat kuburan dan juga berhubung aku sekolah di belakangnya ada kuburan-kuburan itu. Ya benar-benar ngejagain banget lah aku dari hal-hal seperti itu gitu. Ini bawang putih memang menjadi salah satu yang juga punya peranan dalam menyehatkan. Karena mungkin ini efek dari dia sebagai antiseptik atau antibiotik gitu ya kalau kita makan detok ya, makan bawang putih ya. Dan ini saya kira efek dari kuliner memang itu ada ke dalam tubuhnya. Nah kemudian kalau dalam konteks spiritual memang akhirnya ini menjadi juga anti ya kepada kekuatan-kekuatan yang tidak baik ya. Ada beberapa jenis bawang putih yang biasa digunakan pada bumbu masakan. Dari bawang lokal sampai jenis cutting yang diimpor dari Tiongkok. Namun ada juga jenis bawang tunggal atau yang lebih dikenal dengan sebutan bawang lanang. Tidaklah sulit membedakan bawang lanang dengan bawang biasa. Bentuknya sudah jelas terlihat. Jika bawang putih biasanya memiliki beberapa siung dan berukuran besar, bawang lanang punya ukuran yang lebih kecil. Selain bersiung tunggal, bawang lanang juga berwarna putih keunguan. Kandungan minyak atsiri yang tinggi membuat bawang lanang dipercaya punya hasil yang lebih daripada bawang biasa. Tak heran jika bawang lanang lebih dikenal sebagai obat herbal daripada bumbu masakan. Harganya pun terbilang lebih mahal. Bahkan sebuah mitos menyebutkan konon bawang lanang dapat dipakai sebagai penjaga goib bagi perempuan hamil dan bayi yang baru dilahirkan. Ini memang jadi terutama bawang putih lanang ya. Dipercaya betul itu karena memang ini kasiatnya juga efek ya. Dari enersinya berbeda dengan bawang putih yang biasa. Kalau bawang putih yang biasa itu kan memang untuk masakan ya. Tapi kalau memang bawang yang lanang ini memang konteksnya lebih luas lagi untuk ritual, spiritual dan sebagainya. Jadi itu memang yang efeknya agar si pemegang itu ya disingkiri, ditakuti ya oleh makhluk gaib dan sebagainya. Satu siung bawang lanang biasanya akan ditusuk dengan sebuah jarum atau peniti, lalu dipasangkan di baju bayi dan wanita hamil. Pemakai bawang lanang ini meyakini jika makhluk astral tidak akan berani mendekat dan mengganggunya. Iya, aku soalnya kan turun-temurun ya dari ke mama gitu, dari nenek moyang juga. Kalau anak bayi itu dari hamil sampai lahiran itu pakai bawang putih, pakai bangle. Soalnya itu kayaknya kita lebih nyaman, lebih tenang ninggalinnya. Apalagi kalau maghrib. Kalau maghrib itu ninggalin anak itu pokoknya di sampingnya itu harus ada sapu lidi, ada bangle, ada bawang putih. Jadi kalau aku tinggalin ke dapur atau ke kamar mandi, aku lebih tenang. Karena kan ya percaya nggak percaya hal misis itu kan pasti ada. Jadi kayak gangguan-gangguan makhluk halus itu tuh jadi nggak kena ke dede bayinya, jadi dedenya juga anteng gitu. Selain itu, ada juga yang merangkai beberapa buah bawang putih dengan seutas tali, lalu menggantungkannya di atas pintu kamar. Untayan bawang ini juga dipercaya dapat mengusir dan mencegah makhluk astral agar tidak masuk ke dalam rumah. Dia baunya itu kan lebih nyengat kayak bawang apa sih, kayak bawang lana, kayak bawang apa. Pokoknya itu dia jadi makhluk halus itu kayak lebih takut gitu kayak mas gitu. Jadi kalau makanya itu tuh emang lebih nyengat, jadi kan kayak makhluk halus itu kan nggak suka kan kalau sama bawang-bawang yang bau gitu. Bahkan bawang putih tak hanya menjadi mitos masyarakat Indonesia saja. Penduduk Eropa dan Tiongkok juga punya tradisi mistis yang berkaitan dengan bawang. Sebagian orang Tionghoa meyakini jika bubuk bawang putih dapat menjadi penangkal hantu mitologi mereka yang disebut vampir. Sedangkan di Eropa Timur, pasta bawang putih diakini dapat menyelamatkan manusia dari serangan setan penghisap darah atau Dracula. Mereka meyakini aroma senyawa belerang yang keluar dari pecahan bawang putih merupakan ion positif yang berlawanan dengan energi jahat makhluk astral. Lantas, benarkah bawang putih memiliki kekuatan magis yang ditakuti oleh makhluk tak kasat mata? Tidak ada dalam ajaran Islam itu bahwa bawang putih itu memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak ada. Cuma memang bagaimana Islam mensikapi ini, jadi bolehkah seseorang mempercayai bahwa bawang putih itu memiliki kehebatan, bisa menyembuhkan. Nah boleh-boleh saja dan tidak haram mempercayai bawang putih itu memiliki kelebihan, bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Bawang putih Bawang putih sangatlah berhasil untuk kesehatan manusia. Hal itu pun dapat dijelaskan dan dibuktikan secara ilmiah. Bawang putih mengandung 17 asam amino, 33 komponen sulfur, dan 200 macam enzim yang baik untuk kesehatan jantung dan mengatur tekanan darah. Hal ini dapat meminimalisir gejala struk pada manusia. Dalam Al-Quran itu ada cerita tentang Bani Israel yang meminta agar keluarkan kepada kami apa-apa yang tumbuh dari bumi ini. Salah satu yang disebutkan oleh mereka adalah bawang putih. Ternyata memang bawang putih itu memiliki kesehatan yang luar biasa dalam sisi pengobatan herbal. Jadi memang sudah terbukti bawang putih itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tetapi sekali lagi itu hanya menjadi sabab penyembuhnya adalah Allah SWT melalui kelebihan yang Allah adakan pada bawang putih itu. Berkreasi menciptakan aneka olahan sehat dari bawang putih tentu akan lebih bermanfaat. Sejatinya Tuhan menciptakan semua yang ada di muka bumi ini dengan segala kebaikannya agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan bahwa bawang putih itu bisa mengusir jin setan dan sebagainya. Tidak ada. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.